Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Dually Channel. Sekarang kita ditemani sama nenek, guys. Oke, kali ini kita akan mereview makanan kucing terbaru, guys. Jadi ada produk varian makanan kucing, white food dari Base In Show, guys. Nah, sekarang kita akan mereview dan nyobain maxi white food dari Base In Show ini, guys. Ya, kalau sebelumnya kita udah mereview maxi dry food-nya, dan ternyata kucing saya suka banget. Emang kucing saya udah terbiasa juga makan dry food dari maxi itu. Suka banget, gitu ya. Apalagi yang white food ini, kayaknya mereka pasti akan lebih suka lagi, ya. Kita langsung aja review, dan langsung aja kita cobain ke kucing-kucing saya, guys, ya. Nanti saya akan cicipin juga, kayaknya. Nah, ini adalah hasil belanjaanku untuk kucing-kucing kesayanganku, guys. Ini adalah maxi white food kalengan isi 400 gram, ya. Ini adalah salah satu produk terbaru dari Base In Show, selain ada dry food-nya maxi, gitu ya. Dan maxi cat white food 400 gram ini adalah produk terbaru dari Base In Show dengan lisensi Australia, guys. Jadi, tau sendiri kan kalau Base In Show itu adalah perusahaan dari Australia, ya. Karena memang kebetulan kucing-kucingku ini doyan dengan produk-produk dari Base In Show. Cocok-cok-cocok aja sih, guys. Dari dulu udah terbiasa pakai yang dry food maxi, begitu ya. Dan sekarang coba dengan white food-nya. Dan ternyata doyan juga, guys. Karena memang produk-produk dari Base In Show ini mempunyai palatabilitas yang tinggi, guys. Jadi, kita nggak perlu ragu lagi untuk ngasih ke kucing-kucing kita ya. Udah pasti doyan, guys. Tilihat aja kucing-kucing saya pada doyan semua, ya. Dan variannya juga udah komplit banget, guys, ya. Jadi banyak pilihan. Ada untuk dewasa, juga ada untuk kucing kecil atau untuk kitten, guys, ya. Kebetulan yang udah dibuka ini adalah yang varian tuna with lamb. Ini adalah for adult. Jadi, untuk kucing dewasa. Dan ini udah hampir habis, guys. Dari tadi mereka tuh makan ini. Karena aromanya tuh wangi banget, ya. Mereka nggak sabaran. Jadi, saya kasih aja, begitu ya. Ini tinggal sedikit lagi, seperempat lagi. Dan yang ini adalah varian tuna chicken adult atau untuk kucing dewasa. Dan yang ini ada tuna for adult. Jadi, ini tuna doang. Nggak ada mix-nya, begitu ya. Untuk teman-teman yang kucingnya terbiasa dengan tuna atau doyan dengan tuna, begitu ya. Dan yang ini adalah varian tuna with chicken for kitten, guys. Jadi, ini adalah tuna with chicken untuk kucing-kucing kecil atau untuk anak kucing, untuk kitten, ya. Dan ini juga ada tuna with prong for adult. Jadi, ini adalah untuk dewasa juga. Dan berikutnya ada varian tuna with salmon for adult. Tuna dengan salmon untuk dewasa, begitu ya. Yang ini tuna for kitten. Jadi, tuna doang, gitu ya. Murni tuna untuk kitten, untuk anak kucing. Dan ini yang terakhir adalah varian mother and baby chicken soup with real meat, gitu. Jadi, ini adalah chicken soup with real meat, itu dengan daging asli, begitu ya. Ini varian untuk mother and baby. Jadi, untuk kucing-kucing yang lagi menyusui, kucing-kucing yang masih hamil juga bisa. Jadi, ibunya bisa makan, anaknya juga bisa makan. Tapi, memang menurut saya ini kualitasnya bagus banget, guys, ya. Walaupun di luar sana banyak produk-produk white food, tapi ini maxi white food ini beda, sih, menurut saya, ya. Karena memang dari yang saya lihat, itu ya. Dari teksturnya, dari warnanya, dan juga dari aromanya. Ini bisa kita simpulkan bahwa ini benar-benar murni daging asli, guys, ya. Lihat sendiri, ya. Ini merah banget, gitu. Benar-benar merah kayak daging giling. Aromanya juga enak, gitu, guys. Benar-benar real aroma daging, gitu, ya. Apalagi ini kan tadi varian yang tuna with lamb. Jadi, ini tuna dengan daging domba, ya. Aroma daging domba-nya berasa, guys. Tapi, aroma itu bukan aroma yang amis, gitu. Bukan aroma yang enak, gitu, ya. Mateng, gitu, aromanya, gitu, guys. Oke, sekarang saya akan coba cicipin ini, guys, ya. Gimana rasanya? Karena saya dari tadi itu penasaran dan udah agak-gangiler juga, gitu, ya. Benar-benar daging banget, gitu, ya. Full daging merah, gitu, warnanya, gitu, ya. Kita langsung cicip aja, guys, ya, biar kalian juga nggak penasaran, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, guys. Enggak. Saya nggak akan cicip ini, gitu. Nggak mungkin, ya. Kalau dry food, masih saya cicip. Kalau ini, nggak, ya. Cukup kucing-kucing saya aja yang cicip, guys, ya. Dan juga maxi wet food 400 gram ini membuat kucing lebih terhidrasi, guys, ya. Jadi, nggak kekurangan cairan. Karena memang ada kaldu-kaldunya, gitu, guys, tuh. Jadi, cukup berair, guys, ya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kucing akan cairan. Jadi, bisa untuk menjaga tingkat hidrasi optimal pada kucing, gitu, ya. Produk ini benar-benar memaksimalkan nutrisi dan memiliki protein yang cukup dilengapi dengan omega-3 dan bahkan omega-6, ya, guys, ya. Nah, ini si Ocol lagi makan, nih, guys. Ini lahap banget, nih, guys. Sudah hampir habis, nih, ya. Enak, col. Nggak dijawabnya kita nanya, guys. Udahlah, guys. Dan ini yang Ocol santap ini adalah tuna with lamb for adult, guys, ya. Jadi, ini tuna dengan daging domba untuk dewasa, begitu, ya. Jadi, tuna mix dengan daging domba, ya. Lahap banget, guys. Karena dia kayaknya nggak pernah dimakan daging domba, si Ocol ini, kecuali di wet food, gitu, ya. Lihat, guys, sampai cemong gitu, si Ocolnya, guys. Enak, col. Udah, guys. Udah nggak bisa diwawancarain, ya, guys, ya. Mau nambah lagi, cuong? Kita kasih dia tambah lagi, guys, ya. Ini ada sedikit kuahnya, gitu. Jadi, kaldu-kaldu, gitu, ya. Kita kasih. Soalnya, dia dijelatin di habisin kuahnya, guys. Kayaknya enak, gitu, ya. Kaldu-kaldu dari domba, gitu, ya. Kita coba kasih ke si bebeng, guys, ya. Kita kasih kuahnya, guys. Ini campuran daging domba dan daging ikan tuna, ya. Makanya warnanya merah, bagus banget, ya. Eh, si Ocol malah pindah. Janganlah, janganlah. Sini, anak. Ini punya kamu, anak. Tuh, kan. Dia tuh suka kuahnya juga, guys. Nah, dia tuh kuahnya tuh sampai kering terus, gitu. Kayak enak, gitu, ya. Kuri, gitu, ya. Apa gue cicip juga? Ini si bebeng lahat banget, guys. Tuh. Wih, langsung dihajar sama bebeng. Enak, beng. Enak katanya, guys. Nggak sempat lagi dia jawab di tanahnya, guys. Dan untuk varian tuna wheat lamb atau tuna dan daging domba ini, ingredients atau komposisinya antara lain disini ada air, ada tuna, ada daging domba, ada pengental, dan juga ada minyak sayur, dan ada taurin, dan juga ada natrium nitrit, guys. Dan untuk tipikal analisis atau analisis nutrisinya, disini proteinnya ada di 8,0% ini cukup tinggi, ya. Terus lemaknya ada di 2,0%, terus berikutnya ada seratnya di 0,5%, dan ada abu di 1%, dan kelembabannya ada di 85,0%, jadi cukup lembab, ya. Cukup berair, guys, ya. Jadi ini bagus banget untuk cairan tubuh kucing ini bisa terpenuhi sambil makan, sambil minum, lah. Istilahnya begitu, guys, ya. Biar kucingnya nggak dehidrasi, jadi kucingnya tercukupi cairannya. Jadi maxi wet food ini cukup banget, ya, untuk memenuhi kebutuhan pakan dan memenuhi kebutuhan nutrisi kucing kita sehari-hari, guys, ya. Jadi bisa nih buat teman-teman yang mau menggantikan pakan kucingnya ke real meat, gitu ya, ke pakan asli, pakan alami, begitu ya, kalian bisa pakai maxi wet food ini, karena memang dia kandungannya daging asli, ya, daging murni. Nggak ada campuran-campuran lain, guys. Nggak ada campuran kedelai, jagung, beras, dan lain sebagainya itu nggak ada, ya. Kalian bisa baca sendiri di ingredients-nya, ya. Jadi bener-bener kayak kita kasih real meat atau kasih daging asli, begitu, tapi dalam bentuk yang lebih praktis dan awet, ya. Jadi kita nggak repot harus beli daging ke pasar atau beli daging ke supermarket, terus kita harus masak sendiri, ngolah sendiri, gitu ya. Itu kan repot, ya. Dan enaknya lagi tuh, pilihan variannya itu banyak dan komplit banget, guys, ya. Tinggal kita sesuaikan aja dengan selera kucing kita. Dia doyannya apa, tinggal kita pilih aja sesuai dengan selera kucing kita masing-masing, guys, ya. Dan maxi wet food ini kelasnya ada di premium cat food, guys, ya. Sama dengan yang maxi dry food, guys, ya. Dan untuk poop-nya sendiri, alhamdulillah, ini di hari kedua pada saat saya ngedit video ini. Kucing saya udah 2 hari berturut-turut makan maxi wet food ini dan alhamdulillah-nya poop mereka tuh aman semua, guys, ya. Poop-nya bagus, nggak ada yang mensret, walaupun mereka kan baru perkenalan istilahnya begitu, ya. Belum pernah makan maxi wet food sebelumnya, ya. Karena memang ini produk baru, ya. Dan alhamdulillah-nya cocok sih ke kucing-kucing saya, guys. Jadi menurut saya, maxi wet food ini bagus banget, loh, guys. Dan ini recommended banget, ya. Kalian bisa coba aja sendiri, ya. Kalau dry food-nya aja kucing suka, bagus, doyan gitu, ya. Apalagi wet food-nya, ya. Kan lebih menyahat lagi aromanya. Biasanya kucing kan lebih doyan dengan wet food, ya. Nggak ada campuran apapun. Jadi kualitasnya sih menurut saya recommended banget, ya. Kualitasnya bagus, ya. Terbukti kucing-kucing saya pada doyan semua tadi, ya. Belum yang lain juga belum dicoba, belum sempet, guys, ya. Baru beberapa sample aja tuh tadi udah habis, hampir habis 1 kaleng, guys. Ini baru 3 ekor yang nyobain. Udah mau habis 1 kaleng. Nah, ini varian mother and baby chicken soup ini. Ini bagus banget untuk kucing-kucing yang pas melahirkan, kucing-kucing yang lagi menyusui, begitu, guys, ya. Jadi bagus untuk masa recovery pada saat kucing habis melahirkan, gitu, ya. Karena ini juga mengandung real meat, gitu, ya. Jadi daging asli, gitu, ya. Dan ini bagus banget untuk menggugah selera kucing pada saat kucing habis lahiran, atau kucing lagi menyusui, gitu, ya. Lagi banyaknya butuh-butuh asing, gitu, ya. Bagus banget pakai varian yang mother and baby, gini, guys. Yang chicken soup ini, atau kucing-kucing yang hamil juga bisa, ya, dikasih seperti ini. Jadi mulai menutrisi si anaknya sejak anaknya masih dalam kandungan. Dan nanti pada saat anaknya keluar, kucingnya juga akan banyak asingnya, begitu, ya. Asingnya cukup. Dan anaknya juga, kalau udah bisa makan, bisa kita juga kasih ini, ya. Varian ini. Jadi varian ini tuh bisa untuk ibunya, juga bisa untuk anaknya, begitu, guys, ya. Dan varian mother and baby ini juga mudah dicerna, guys, ya. Jadi cocok banget untuk kucing-kucing yang usia baru belajar makan, gitu, ya. Untuk kitten-kitten yang baru mulai-mulai belajar makan, tapi masih menyusui, begitu, ya. Jadi pendamping asih lah. Dan kalau misalkan udah gede, baru kita beralih ke yang kitten tadi, gitu, guys, ya. Oke, gitu, guys, ya. Review kita soal maksi wet food dari Best In Show ini. Menurut saya sih, ini recommended banget, karena memang kualitasnya bagus banget, dan kucing saya terbukti doyan semua tadi, ya. Ayo buruan langsung aja kalian beli di pet shop-pet shop terdekat, atau di online store, atau di supermarket, gitu, ya. Ini udah berada di mana-mana, gitu, ya. Kalian bisa coba sendiri untuk kucing-kucing kalian. Kalau kucing-kucing saya sih doyan banget, dan kelihatan happy banget makan ini, gitu, ya. Oke, terima kasih udah nonton, guys. Maaf kalau udah salah-salah. Maaf kalau ada kurang-kurang dalam reviewnya. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, atau kalian mau berbagi cerita soal si wet food dari Maxi ini, silahkan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal shop-an, guys, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye, guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax